Rabu rindu kali ini bakal ditemenin sama aku, Satya Adi, di Narasi Pagi. PPKM level 3 nggak jadi diberlakukan nih. Lalu ada update dari erupsi Gunung Semeru dan Amerika Serikat yang memboykot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Ada juga 900 pegawai yang dipecat via Zoom Call dan tanggal rilis film The Matrix Resurrection. Yuk, simak selengkapnya. Kebiasaan deh pemerintah. PPKM level 3 yang tadinya mau diberlakukan waktu libur Nataru nanti dibatalkan. Kebijakan PPKM level 3 yang awalnya bakal diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 batal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan. Salah satu pertimbangan pemerintah adalah testing dan tracing saat ini sudah jauh lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan Presiden Jokowi tak ingin ada penyekatan selama Nataru. Meski PPKM level 3 dibatalkan, bukan berarti kita bisa berlehak. Sebagai gantinya, pemerintah akan memperketat berbagai aturan. Misalnya, perayaan tahun baru di semua tempat keramaian dilarang. Kapasitas pengunjung mall, pusat perbelanjaan, restoran, dan pusat keramaian dibatasi maksimal 75%. Acara sosial budaya juga hanya boleh dihadiri maksimal 50% partisipan. Buatmu yang ingin melakukan perjalanan jauh, harus sudah divaksin dan menunjukkan hasil tes anti-G negatif COVID-19. Tapi, ada juga wilayah yang tidak membatalkan PPKM level 3 buat Nataru besok. Warga Jakarta, kalian tetap diatur sama aturan PPKM level 3. Soalnya, Gubernur Anies Baswedan sudah terlanjur menaikkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1430 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 COVID-19 sejak 2 Desember lalu. Kota Bandar Lampung juga tetap menerapkan PPKM level 3. Selain Bandar Lampung dan DKI Jakarta, salah tiga juga tetap melakukan penyekatan jalan kendati PPKM level 3 dibatalkan. Hadeh, padahal kemarin sudah salut lho. Pemerintah mau gercep dan tegas untuk mengantisipasi gelombang ketiga. Ujung-ujungnya, biasalah. Kemarin, selasa 7 Desember 2021, Presiden Jokowi Dodo mendatangi Lumajang untuk meninjau lokasi bencana letusan Gunung Semeru. Gak sendirian, Jokowi didampingi sejumlah pejabat. Seperti Menko Bidang PMK Muhajir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto, serta Kapolri Lisio Sigit Prabowo. Jokowi mengatakan, ia mendapat laporan mengenai adanya 2 ribuan rumah yang harus direlokasi dan berjanji akan segera membangunnya setelah tempat relokasi ditentukan. Hingga selasa 7 Desember 2021, BNPB mencatat sebanyak 34 orang meninggal dunia akibat erupsi tersebut. Dari yang sebelumnya, 27 orang dinyatakan hilang, kini tersisa 17 orang yang belum ditemukan. Setelah mengunjungi korban Semeru hari ini, Rabu 8 Desember 2021, Jokowi dijadwalkan berangkat menuju Sintang untuk meninjau titik-titik yang terdampak kebanjir bulan lalu. Namun, kedatangan Jokowi dinilai warga percuma, lantaran banjir di Sintang sudah surut. Hmm, jangan sampai seperti kata pepatah. Pahlawan biasanya datang terlambat, padahal korban bencana butuh yang sigap. Amerika Serikat resmi melakukan boykot diplomatik untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Karena apa ya? The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. Dengan pemboykotan ini, Amerika Serikat nggak akan mengirimkan pejabatnya, termasuk presiden, untuk menghadiri perhelatan olahraga tersebut. Meski demikian, atlet Amerika Serikat tetap akan bertanding. Menanggapi pengumuman White House tersebut, juru bicara kedubus China di Washington, Liu Pengyu, mengatakan bahwa nggak ada yang peduli mau pejabat AS datang ataupun enggak. Soalnya nggak berdampak apapun juga dalam kesuksesan Olimpiade itu. Belakangan, China memang disorot habis-habisan soal perlakuannya terhadap umat muslim Uyghur di Xinjiang. Laporan Amnesty International pada Juni lalu menyebut penindasan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nggak hanya Amerika Serikat, Selandia Baru juga melakukan hal yang sama. Meski alasan utamanya karena COVID-19, namun Deputi Perdana Menteri Selandia Baru, Grant Robertson, juga menambahkan soal kekhawatiran mereka tentang masalah HAM yang ada. Sedangkan negara lain seperti Australia dan Jepang masih mempertimbangkan posisi mereka. Terlepas dari ada faktor politisnya atau tidak, semestinya pelanggaran HAM di Xinjiang bisa diusut secara efektif. Iya kan? Coba bayangkan, kalau menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kamu malah dipecat via Zoom Call. Itulah yang dialami oleh 900 pegawai Better.com. This isn't news that you're going to want to hear, but ultimately it was my decision, and I wanted you to hear from me. It's been a really, really challenging decision to make. This is the second time in my career I'm doing this, and I do not, do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger, but we are laying off about 15% of the company for a number of reasons. The market, efficiency, and performances, and productivity. Padahal, satu hari sebelum hari PHK, startup pemberi pinjaman hipotek yang berbasis di New York itu, baru saja mendapatkan suntikan 750 juta USD atau sekitar 10,7 triliun rupiah. Para karyawan yang dipecat mengungkapkan kekesalan dan kekhawatiran mereka. Selain PHK massal, CEO Dusya 42 tahun itu sudah pernah membuat kontroversi sebelumnya. Ia pernah menuduh karyawannya lambat dan menyebut mereka lumba-lumba yang bodoh. Tiga benar sih, perusahaan habis dapat pendanaan gede, eh karyawannya dipecat. Kalau gini namanya, habis manis, sepah dibuang. Penggemar film Matrix bersiaplah, karena sebentar lagi kalian bisa menyaksikan aksi Keanu Reeves dan kawan-kawan di film The Matrix Resurrection. Persisnya, tanggal 14 Januari 2022, The Matrix Resurrection bakal rilis di Cina. Sedangkan 16 Desember 2021 akan tersedia di bioskop-bioskop seluruh Amerika Serikat. Dan mulai 22 Desember 2021 akan tayang secara global. Warga Amerika Serikat juga bisa nonton film ini di HBO Max pada 22 Desember nanti. The Matrix Resurrection mengangkat kisah Neo dan Trinity 20 tahun setelah The Matrix Revolutions. Neo dikisahkan tinggal di San Francisco sebagai Thomas A. Anderson. Neo dan Trinity juga tak saling kenal satu sama lain. The Matrix Resurrection juga dibintangnya oleh Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul Matin II, Jessica Henwick, Jonathan Groove, Priyanka Chopra Jonas, dan Christian Ricci. Oke, gak sabar nih buat seru-seruan nonton The Matrix Resurrections. Mau ajak aku gak? Itu tadi 5 sarapan informasi buat kamu hari ini. Jangan lupa besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Jangan lupa ntar malem pantengin Mata Nacua pukul 20 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Kira-kira akan bahasa apa ya? Nah, sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.